Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera Saudara-saudara sekalian kembali dengan saya untuk menghubungkan perusahaan dalam mata kuliah untuk mengajar peradilan Tata Lusaha Negara dengan pembahasan, pemaknaan, dan perluasan Tata Lusaha Negara sebagai kompetensi yang sebut peradilan Tata Lusaha Negara Tim Teaching dalam mata kuliah ini adalah Prof. Dr. Sukamto, Saya sendiri dan Ivan Fauzani Raharja Saya berdoa, semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat olahviat dan kita terhindar semuanya dari virus COVID-19 Saudara-saudara, mari kita ikuti kuliah pada hari ini Saudara-saudara, apa urgensi kita memahami perluasan pemaknaan keputusan peradilan Tata Lusaha Negara sebagai kompetensi absolut peradilan Tata Lusaha Negara Tentu harus kita sampaikan dalam materi kuliah kita pada hari ini Yang pertama, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan atau Undang-Undang HP menghadirkan beberapa perubahan kompetensi yang terkait dengan prosedur pengajuan perkara pada peradilan Tata Lusaha Negara Salah satu isu hangat dan sangat problematis pas kehadirnya Undang-Undang HP terdapat perubahan substansial terkait dengan pengertian dan pemaknaan keputusan Tata Lusaha Negara Berbagai literatur hukum acara saat ini masih terbatas menjelaskan perluasan pengertian dan pemaknaan keputusan Tata Lusaha Negara ini Padahal, akibat hukum dari perluasan pemaknaan ini berpengaruh baik dari sisi penguatan lembaga peraturan itu sendiri maupun dari sisi pencari keadilan Dengan demikian, materi ini saya pikir penting bagi semua mahasiswa pekutus hukum khususnya yang mengambil mata kuliah hukum acara peradilan Tata Lusaha Negara Saudara-saudara, sebelum kita masuk kepada masalah perluasan dan pemaknaan keputusan Tata Lusaha Negara penting saya jelaskan kepada saudara bagaimana pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah makam agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum peradilan agama peradilan militer peradilan Tata Lusaha Negara dan oleh sebuah makamah konstitusi dengan demikian, seperti saudara-saudara lihat pada layar ada dua pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang pertama adalah makam agung kemudian yang kedua adalah makamah konstitusi Saudara-saudara berbicara tentang makam agung sebagaimana bisa saudara-saudara lihat dasar hukumnya ya, ada empat lingkungan peradilan di bawahnya tadi sudah dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan Tata Usaha Negara lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer masing-masing lingkungan peradilan ini mempunyai badan-badan pengadilan khusus di dalam lingkungannya sebagai contoh di lingkungan peradilan umum ada pengadilan anak pengadilan niaga pengadilan HAM pengadilan hubungan industrial pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara juga demikian ada pengadilan pajak kemudian di lingkungan peradilan agama juga demikian ada makamah syariah di Aceh Saudara-saudara kita masuk bagaimana sesungguhnya kompetensi peradilan Tata Usaha Negara itu saya harus menjelaskan lebih dah awal yaitu kompetensi peraturan itu bisa dilihat dari dua sisi yang pertama dari kompetensi relatif kemudian yang kedua dari sisi kompetensi absolut apa yang dimaksud dengan kompetensi relatif kompetensi relatif pengadilan adalah kewenangan mengadili antar pengadilan yang setingkat dalam satu lingkungan peradilan yang sama jadi kata kuncinya dalam satu lingkungan peradilan sama apakah itu di lingkungan peradilan umum di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara pengadilan agama atau di lingkungan peradilan militer dalam konteks peradilan Tata Usaha Negara kompetensi relatif ini menunjukkan pengadilan tun manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara Saudara-saudara sekalian secara normatif PTWN itu berkedudukan pada setiap kabupaten kota Saudara-saudara bisa melihat di gambar yang pertama secara normatif PTWN itu ada di setiap kabupaten kota ini kabupaten kota dan di setiap provinsi ada pengadilan tinggi Tata Usaha Negara kita lihat ini di setiap provinsi ada pengadilan Tata Usaha Negara yang keseluruhannya berpunca nanti kepada Mahkamah Agung nah, namun dalam realitanya tidak demikian pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya hanya ada satu di setiap provinsi yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut sebagai contoh provinsi Jambi maka PTWN Jambi wilayah hukum yang meliputi sebelas kabupaten kota yang ada di Jambi demikian pula kalau saudara nanti tidak puas dengan mengajukan banding atas putusan PTWN Jambi maka saudara akan mengajukan ini pengadilan tingginya adalah di Medan yang memiliki 10 wilayah kerja jadi saudara harus pahami ini jangan nanti saudara kira sama dengan peradilan umum yang ada di setiap kabupaten kota pengadilan negerinya pengadilan tingginya ada di setiap provinsi jadi realitas kita berbeda dengan di lingkungan di lingkungan peradilan umum pertanyaannya mengapa demikian? karena jumlah perkara yang masuk di lingkungan peradilan tata usaha negara jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perkara-perkara di lingkungan pengadilan perdata atau di lingkungan pengadilan negeri oleh sebab itu pemerintah masih menganggap bahwa cukup satu PTWN di setiap provinsi demikian juga cukup satu pengadilan tinggi yang akan membawahi beberapa provinsi saudara-saudara sekalian kita masuk kepada kompetensi absolut peradilan tata usaha negara lalu bagaimana cara untuk memahami kompetensi absolut peradilan tata usaha negara? saudara-saudara sekalian saudara tidak hanya cukup membaca satu buku yaitu buku tentang peradilan tata usaha negara saudara bisa dilihat di layar tentang undang-undang peradilan tata usaha negara yang beberapa kali diubah tetapi untuk memahami kompetensi absolut peradilan tata usaha negara dewasa ini saudara juga harus memahami undang-undang administrasi pemerintahan undang-undang nomor 30 2014 minimal saudara harus memiliki dua buku ini karena kalau tidak tentu sulit bagi saudara untuk memahami bagaimana sesungguhnya peradilan tata usaha negara kontemporer sekarang nah saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana sebenarnya kedudukan undang-undang AP ini dalam hukum atau undang-undang administrasi pemerintahan dalam hukum undang-undang administrasi pemerintahan itu adalah terletak di lapangan hukum publik ya saudara lihat di sini ada hukum tata negara ada hukum pidana ada hukum administrasi ada han yang bersifat umum ada han yang bersifat khusus han yang bersifat umum itu antara lain adalah undang-undang perlantahan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan nah anda harus pahami ini bahwa substansi dan tujuan undang-undang AP ini yang pertama adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang kedua memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintah dan warga masyarakat dan yang ketiga untuk memperkuat eksistensi perlantahan tata usaha negara jadi dari tujuh tujuan undang-undang AP saya kemudian mempresnya lagi menjadi tiga tujuan dasar yang pertama tadi mengwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik kemudian memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintah dan warga masyarakat kemudian yang ketiga dan ini yang paling penting adalah memperkuat eksistensi perlantahan tata usaha negara saudara-saudara sekalian apa yang menjadi kompetensi absolut perlantahan tata usaha negara nah tentu untuk memahami ini kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kompetensi absolut kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku nah kalau demikian halnya apa kompetensi absolut perlantahan tata usaha negara pasal 50 mengatakan bahwa kompetensi absolut perlantahan PTUN adalah memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama jadi yang kompetensinya adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama lalu apa kompetensi pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat banding kemudian memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan TUN di wilayah hukumnya dan ini saudara yang nomor 2 ini boleh dikatakan hampir jarang terjadi karena memang realitanya jumlah pengadilan tata usaha negara itu sangat terbatas seperti yang saya ceritakan tadi kemudian yang ketiga memeriksa serta memutus sengketa TUN dalam tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 undang-undang peradilan tata usaha negara ini masalah sengketa fiktif positif yang akan kita bahas secara khusus nanti pada kuliah selanjutnya saudara-saudara sekalian kompetensi absolut PTUN untuk mengadili sengketa tata usaha negara tadi sudah dijelaskan lalu pertanyaannya adalah apa itu sengketa tata usaha negara pasal 1 angka 9 non-perlian tata usaha negara menyebutkan bahawa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan penundangan yang berlaku apabila kita jabarkan pengertian ini ke dalam unsur ada 5 unsur yang pertama timbul dalam bidang tata usaha negara yang kedua subjeknya adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat kemudian yang ketiga baik di pusat maupun di daerah kemudian yang keempat objeknya adalah keputusan tata usaha negara yang kelima termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan penundangan yang berlaku kalau demikian halnya kita harus pahami dulu sebelum kita bahas itu sengketa tata usaha negara kita harus paham dulu bagaimana sebenarnya macam-macam tindakan pemerintahan materi ini sesungguhnya sudah kita berikan pada kuliah hukum administrasi negara namun sekedar mengingatkan saudara-saudara semua kita ulangi kembali tindakan pemerintahan itu dapat dibagi dua yaitu tindakan nyata dan tindakan faktual tindakan faktual itu ada tindakan interen ada tindakan hukum eksteren tindakan hukum eksteren itu ada yang tindakan hukum keperdataan ada yang hukum publik ada yang hukum publik ini ada yang beberapa pihak ada yang sepihak yang sepihak ini ada yang bersifat umum ada yang bersifat individual yang individual ini ada yang bersifat individual abstrak dan individual konkret sementara yang bersifat umum ada yang umum abstrak dan ada yang umum konkret. Nah, saudara-saudara sebelum berlakunya undang-undang administrasi pemerintahan maka yang menjadi kewenangan perlindungan tetap senegara adalah yang merah ini sementara yang hitam yang kita berikan warna hitam tindakan hukum keperdataan tindakan nyata merupakan kompetensi daripada hakim berdata saudara-saudara, kita masuk apa itu kemudian keputusan tetap senegara pasal 1 angka 9 undang-undang pelayan tetap senegara menyebutkan bahwa keputusan tetap senegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tetap senegara yang berisi tindakan hukum tetap senegara berasakan peraturan perundangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum pendata kalau kita jabarkan unsur-unsur ini maka kita bedakan lagi menjadi 5 unsur ada unsur penetapan tertulis ada unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tetap senegara kemudian berisi tindakan hukum tetap senegara bersifat konkret, individual dan final dan terakhir menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang atau badan hukum pendata nah, dengan hadirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pembentahan maka pasal 87 menegaskan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini keputusan tetap senegara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang peradilan tetap senegara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai yang pertama penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual yang kedua keputusan badan dan atau pejabat pemerintah di lingkungan eksekutif legislatif, yudikatif dan penyelenggaran negara lainnya yang ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan azaz-azaz mempunyai tanah baik kemudian yang keempat bersifat final dalam arti luas kemudian yang kelima keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan yang terakhir adalah keputusan yang berlaku bagi perga masyarakat lalu apa pemaknaan terhadap unsur-unsur baru ini dan perluasannya terhadap kompetensi peradilan tetap senegara baik kita ikuti saudara-saudara sekalian sekarang kita masuk bahwa unsur pertama menurut undang-undang nomor 5 1986 termasuk juga dengan undang-undang administrasi pemerintahan adalah penjelasan penetapan tertulis dalam undang-undang peradilan tetap senegara dikatakan bahwa penetapan tertulis itu ditujukan terhadap isi keputusan tetap senegara bukan terhadap bentuk atau formnya dengan demikian sebuah memo atau nota sekalipun sudah bisa dianggap keputusan tetap senegara sepanjang sudah jelas siapa yang menerbitkan pejabat badan atau pejabat yang menerbitkan jelas kepada siapa dituju hal apa yang disampaikan nah dengan demikian saudara-saudara saya ingin memberikan contoh sekedar untuk saudara pahami bahwa form keputusan tetap senegara itu lazimnya dalam praktik penyelenggaran pemerintahan adalah berbentuk form keputusan disini saudara lihat contoh contohnya adalah keputusan gubernur disini ada lambang kemudian ada judul ada bagian menimbang ada bagian mengingat ada bagian menetapkan dan ada bagian memutuskan amar 1, 2, 3 termasuk disini adalah tentang pejabat yang berbenang menetapkan pertanyaannya adalah apakah hanya berbentuk keputusan ini saja yang dianggap keputusan tetap senegara jawabannya tidak tadi sudah dikatakan bahwa berbentuk memo atau nota sekalipun itu sudah bisa dianggap keputusan tetap senegara sebagai contoh yang berbentuk surat misalnya ini jelas siapa yang mengeluarkan ya kepada siapa ditujukan hal apa ditujukan isinya jelas kemudian badan pejabatnya jelas begitu juga sebuah memo jadi kalau sebuah memo pun ya bisa sudah menjadi keputusan tetap senegara sepanjang sudah memenuhi unsur-unsur itu nah bagaimana halnya pemakanan dalam undang-undang administrasi pemerintah tetap sama kalau penetapan tertulis tetap sama namun ya tadi undang-undang administrasi pemerintahan menyatakan mencakup juga tindakan faktual kalau demikian apa yang dimaksud dengan tindakan faktual kita masuk tindakan faktual terhadap tindakan faktual ini sebagaimana peta yang sudah tampilkan tadi beragam pendapat para ahli ya ada yang menyatakan bahwa tindakan faktual adalah tindakan pemerintahan berdasarkan fakta ini disampaikan oleh Hun Choro tindakan bukan tindakan hukum ini disampaikan oleh Jenal Husin ya Hachon menyatakan bahwa tindakan faktual itu adalah perbuatan materil nah pada umumnya mereka semua sepakat bahwa tindakan faktual atau tindakan nyata fatality channeling adalah tidak melahirkan akibat hukum nah ini yang kemudian menimbulkan beragam pendapat komentar terkait dengan penambahan unsur baru tindakan faktual ini nah lalu bagaimana sesungguhnya tindakan faktual ini menurut undang-undang administrasi pemerintahan menurut Enrico Simanjuntang tindakan faktual itu adalah tindakan administrasi pemerintahan administratif rex handlingen ya tindakan faktual adalah spesies dari genus tindakan administrasi yang terletak dalam hukum hukum publik nah berdasarkan itu pasal 1 angka 8 undang-undang administrasi pemerintahan mengartikan bahwa yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnya untuk melakukan jadi untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret jadi ada dua unsur yang di sana untuk melakukan dan atau tidak melakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ini definisi yang disebutkan di dalam pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 30 tahun 2014 nah lalu pertanyaannya apa contoh-contoh japa terhadap tindakan faktual ini tindakan faktual ini dapat dibedakan atas dua macam ada tindakan aktif ada tindakan pasif nah tindakan aktif contohnya misalnya pembongkaran bangunan yang dilakukan tanpa surat perintah pembongkaran dari pemda jadi ini pernah menjadi kasus sengketa di pengadilan tata usaha negara dimana sampai pada tingkat mahkamah agung bahwa menurut mahkamah agung karena tanpa didahului oleh surat peringatan surat pemberitahuan terlebih dahulu tentang pembongkaran bangunan ini maka tindakan itu tidak termasuk keputusan tata usaha negara menurut undang-undang nomor 5 1986 karenanya itu merupakan kompetensi hakim perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum jadi gugatannya nyatakan tidak diterima ini sudah menjadi yurusdip di seketap nomor 1.4 tahun 1998 contoh yang kedua adalah pembangunan jalan inspeksi oleh pemda sehingga mengganggu jalan masuk dan keluar warga masyarakat di sekitar lokasi ini kejadiannya pernah terjadi di Palembang dimana ketika pemerintah daerah ya pemerintah daerah kota Palembang ingin kemudian membangun jalan inspeksi warga di sana kemudian merasa keberatan karena mengganggu jalan masuk dan keluar yang mereka lewati selama ini karena itu dia mengugat di pengendalian tata pusat negara yang ketiga pemasangan papan atau plang oleh kades yang bertuliskan tanah sengketa dan larangan bagi pihak lain untuk menguasai dan mengolah tanah tersebut ini kejadiannya di Medan kejadiannya di Medan digugat di pengendalian tata negara karena tindakan kades itu menurut pihak yang berkepentingan itu sudah merugikan mereka namun bagaimana sikap mahkamah agung terhadap putusan pengendalian itu ya ini belum diketahui saudara-saudara selain tindakan aktif ada tindakan pasif tindakan pasif adalah membiarkan jalan umum rusak contoh atau contoh yang kedua tidak memberikan tanda peringatan adanya lubang yang dalam dan lebar di tengah jalan raya ini contoh yang kedua jadi jalan rusak dibiarkan saja atau tidak memberikan tanda peringatan adanya lubang yang dalam dan lebar di jalan raya nah kejadian di Bekasi ya di Bekasi sebagaimana saudara lihat di layar ya tewas karena jalan rusak kemudian keluarga mengugat pemerintah Bekasi jadi kejadiannya begini yang bersangkutan si korban itu kemudian mengendari sepeda motor ada jalan yang berlubang dan digenangi air karena dia tidak tahu bahwa lubang itu dalam kemudian dia lewati kemudian terjatuh dan kebetulan ada truk yang di belakangnya kejadian itu menyebabkan truk tidak dapat menghindari lagi kemudian si korban tewas seketika kemudian wahli-waris korban mengugat itu ke pengadilan negeri ya pengadilan negeri walaupun kejadiannya ini adalah di tahun 2015 setelah undang-undang administrasi pemerintahan berlaku jadi digugat di pengadilan negeri ya jadi bukan digugat di pengadilan tetapusaha negara tapi digugat di pengadilan negeri mengapa demikian karena memang memang pada waktu itu kompetensinya perbuatan melawan hukum itu berada pada pengadilan negeri saudara-saudara sekalian lalu ada perkembangan yang terbaru apa perkembangan terbaru itu yaitu adalah keluarnya PERMA nomor 2 tahun 2019 ya tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan atau yang sering disebut dengan ondragmatik over his dad nah disini ditekaskan bahwa kompetensi absolut hakim perdata untuk menyelesaikan perbuatan melanggar hukum oleh badan pejabat pemerintahan terhitung tanggal 9 Agustus 2019 jadi kemarin baru dialihkan menjadi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara jadi seluruh tindakan perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan beralih kewenangannya dari kompetensi absolut hakim perdata menjadi kompetensi absolut peradilan tata usaha negara lalu apa yang dimaksud dengan sengketa tindakan pemerintahan itu sendiri di dalam PERMA ini dikatakan bahwa sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan jadi 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 sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan kemudian apa yang dimaksud dengan sengketa PMH ya sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau batal tindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saudara-saudara perkembangan terbaru ini sungguh-sungguh akan membuat dampak yang cukup luar biasa karena perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa perkaranya cukup banyak ditangani oleh pengadilan negeri selama ini terhitung sangat 9 Agustus maka seluruh perkara-perkara yang ditangani oleh Hakim Perdata tidak boleh lagi ditangani karena harus sudah dialihkan kepada pengadilan Tata Senegara tentu ini akan memperkuat eksistensi lembaga PTWN baik untuk sekarang maupun yang ke depan saudara sekedar sebagai informasi bahwa dengan adanya ini maka yang awalnya saudara lihat bahwa tindakan nyata itu adalah hitam tadi berwarna hitam kewenangan Hakim Perdata sekarang sudah kita beri warna merah artinya sudah bertambah satu kewenangan kompetensi absolut pengadilan Tata Usan Negara lalu apa yang lain saudara untuk mengenai tindakan faktual ini saya akan jelaskan khusus bagaimana tata cara gugatannya bagaimana persidangannya dan bagaimana prosesnya di pengadilan Tata Usan Negara pada sesi-sisi berikutnya selanjutnya sekalian demikian untuk sesi yang pertama kita akan kembali kepada sesi yang kedua tentang pengenangan penguasan keputusan Tata Usan Negara sebagai PPD seabsolut Tata Usan Negara demikian saya sampaikan terima kasih atas perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh